Halo Sobat Sadar Pajak, di Tech Center telah diadakan penyusunan laporan keuangan UMKM di wilayah Depokloh dalam rangka pengabdian Kepas Masyarakat. Kegiatan ini berupa webinar bersama UMKM serta diadakan pula bazar pakaian dan pembagian sembako. Selain itu, terdapat pula stand-stand UMKM yang memperjualkan makanan dan minuman. Berbagai minuman seperti yogurt dan sari buah, serta makanan mulai dari makanan ringan seperti kripik, stik coklat, dan kecah kancangan, hingga makanan khas daerah seperti ikan, telur asing, dan gudeg. Dalam kegiatan webinar tersebut diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya. Ada pula tanggapan dari UMKM serta Kepala Kantor Kemenak Kota Depok mengenai perizinan usaha serta sertifikat halal. Kalau saya, diusaha rumah ikan burina, khususnya untuk ikan-ikan laut, siapa distribusi yang ikan-ikan laut, ada juga sih yang ikan dari ikan air tawar, tapi lebih banyaknya, lebih fokusnya ke ikan laut. Itu berupa file-file ikan laut atau produknya di inovasi menjadi usaha cumi, jadi cumi ditepungin, dan lain-lain seperti itu. Jadi usaha saya ada air tukernya, juga ada coffee shop juga. Kalau ibu, saya depok seder, jadi pener yang digunakan untuk apa? Oleh depok atau untuk isian snack? Baik ibu, tapi kan sudah mengikuti kebiakan acara seminan dan monsor ya ibu ya, terus kesan-kesannya dalam mengikuti kebiakan ini seperti apa ya ibu? Saya merasa bermanfaat sekali ya, karena bermanfaat dan komunikatif juga sih, jadi kalau ada yang ada kesempatan yang kita dapatkan itu bisa langsung ditanyakan dan dijawab oleh peminat-peminatnya. Begitupun dengan dari narasumber yang lain. Terima kasih, saya kasutawi sebagai kecilan kantor pemimpinan yang dijawab. Baik, sebenarnya saya terima kasih nih untuk bisa berkomunikasi, untuk memberikan kejelasan yang terhadap beberapa acara bagaimana para pelaku yang tahu menghasilkan aktivitas alam. Acaranya memang sebenarnya sangat mudah, karena memang tim layanan kita itu semua melalui online ya. Nah, tapi kalau memang kurang jelas nanti bisa mengajukan ke kantor kami, kantor pemimpinan agama konta depo. Ya, bagi para pelaku usaha LKM yang ada di konta depo. Ya, seperti itu. Nah, silakan nanti datang ke kantor, kemudian ajukan produk apa yang nanti akan diajukkannya, kemudian nanti kita akan proses bawa Jawa Barat untuk bisa mendapatkan aktivitas alam. Serumnya lagi, Tech Center memperkenalkan aplikasi yang dinamakan Lapu. Tech Center Universitas Gunadharma mempersembahkan laporan keuangan UMKM, sebuah aplikasi mobile yang menyediakan fitur transaksi, pencatatan dan informasi keuangan laku UMKM. Langkah ini diawali dengan memasang aplikasi mobile laku UMKM. Setelah mendaftar dan masuk ke dalam akut, pengguna dapat menuju ke menu dashboard. Ada pun fitur catat transaksi yang perlu input data oleh pengguna. Pertama, pengguna menambahkan barang dan stok terlebih dahulu. Selanjutnya, harga jual dan margin penjualan. Bukan hanya itu, kami juga menyediakan situs web yang tersinkronisasi dengan aplikasi mobile laku UMKM ini. Selain itu, output berupa laporan keuangan akan disajikan dalam format Excel atau PDF, yang dapat diperoleh melalui export file. Fitur multi-login, di mana baik dari aplikasi mobile dan situs web, juga didukung sehingga aktivitas pencatatan menjadi lebih fleksibel. Dengan aplikasi mobile laku UMKM hadirlah laporan yang optimal, fitur lengkap beserta audit, kemampuan pantau laporan harian, kelola keuangan dengan cepat dan mudah, karena kami tahu pentingnya kebutuhan Anda dalam mengatur keuangan. Guna mempermudah pemetaan dan mengetahui posisi keuangan. Aplikasi ini disambut antusias oleh pelaku UMKM, karena dapat membantu mencatat keuangan mereka. Semoga dalam webinar kali ini dapat membantu UMKM serta upaya Tech Center Universitas Guna Dharma dalam memajukan UMKM. UMKM sendiri merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia. Sobat sadar pajak, jangan lupa untuk download aplikasinya ya! Terima kasih telah menonton!